Assalamualaikum sahabat FGLSN Salam literasi, ayo membaca Kali ini saya ingin membicarakan tentang pengelolaan buku Namun sebelum lanjut, tonton videonya Like, subscribe, komen, dan share video ini ke sahabat-sahabat lainnya Agar channel FGLSN bangkit semakin besar dan meluas Nah sahabat sekalian, pengelolaan buku sangat penting Karena buku merupakan salah satu bagian sumber bacaan Di dalam transfer teknologi dan ilmu pengetahuan Serta sosial budaya kepada peserta didik Atau bahkan untuk warga sekolah Pengelolaan buku sangat penting dilakukan Terutama di perpustakaan Atau di area pojok baca Untuk di perpustakaan, tentu kita harus Menggunakan prosedur Tata cara, kriteria, aturan Yang sudah ditentukan Sedangkan di area pojok baca Bisa saja Menggunakan Tata kelola yang agak berbeda Tetapi Sebetulnya Tetap saja harus Melihat Dan menyesuaikan dengan Keadaan Dari kelas tersebut Pengelolaan buku Untuk genjang SMP, SMA, SMK Mungkin relatif Lebih mudah Karena usia Dan tingkat Intelektual Dari peserta didik Relatif sama Namun Untuk genjang SD Dan SLB Ini diperlukan Relatif lebih Teliti Harus menyesuaikan dengan Tingkat Usia Kedewasaan Dan tingkat Intelektual Dari Masing-masing anak BSD Kita mengenal Ada kelas rendah Kelas Sedang Atau menengah Ada kelas tinggi Jadi untuk Kelas 1 Kelas 2 Rendah Kelas 3 Kelas 4 Katakan saja Menengah Sedangkan untuk Kelas 5 Kelas 6 Tinggi Nah dalam Pengelolaan bukunya Tentu harus disesuaikan Tidak bisa Untuk Buku-buku Kelas rendah Dicampur dengan Kelas sedang Atau Kelas yang lebih tinggi Karena ini akan Sangat menyulitkan Bagi anak Pengelolaan buku Menjadi sangat penting Yang lebih rumit lagi Tentu di SLB Karena selain Jenjangnya Dari TKLB SDLB SMPLB SMALB Juga Di SLB Mempunyai Jenis-jenis Ketunaan Ada Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Grahita Tuna Daksa Autis Bahkan ada Tuna ganda Campuran antara Satu ketunaan Dengan ketunaan Lainnya Tingkat Intelektualnya pun Sangat Bervariasi Ada Anak-anak yang Intelektualnya Normal Tetapi Dia punya hambatan Di bidang Pendengaran Maupun Penglihatan Sehingga Tetap saja Harus Memerlukan Pendekatan Yang Berbeda Untuk Tunaan Netra Tentu Kita harus Bisa Menyediakan Buku-buku Braille Untuk Anak-anak yang Sudah Mampu Membaca Braille Tetapi Perlu Ada Bantuan Audio Baik Berupa Tip Recorder Maupun Bunyi-bunyi Dari Guru Yang Membacakan Buku tersebut Untuk Tunagrahita Dan Autis Apalagi Tunaganda Ini juga Perlu Penanganan Tersendiri Jadi Intinya Di Anak-anak Berkebutuhan Khusus itu Harus Lebih Ke Individual Jadi Pendekatannya Masing-masing Individual Karena Ada Juga Siswa Yang Betul-betul Harus Ditangani Khusus Oleh Satu Orang Guru Nah Pengelolaan Buku Untuk DSD Dan DSRB Ini Betul-betul Harus Diperhatikan Baik Dari Sisi Keamanan Buku Itu Sendiri Artinya Tidak Mudah Robek Maupun Dari Keamanan Pesta Didiknya Jangan-jangan Buku tersebut Bisa melukai Atau Membuat Anak Tidak nyaman Yang Jadi Masalah Lagi Ini Kebanyakan Kebanyakan Di SLB Khususnya Kebanyakan Tidak Mempunyai Petugas Perpustakaan Jadi Perpustakaan Atau Pojok Baca Itu Ditangani Oleh Guru Kelas Secara Bergiliran Mungkin Kalau di SD Sudah Untuk SD-SD Yang Besar Sudah Mempunyai Petugas Perpustakaan Tetapi Kalau Di SLB Ini Sangat Jarang Tetapi Untuk SD Juga Saya Kira Untuk Beberapa SD Yang Kecil Yang Ada Di Daerah Perpustakaan Itu Ya Dikelola Oleh Guru Kelasnya Secara Bergiliran Nah Mengenai Konten Ini Mohon Diperhatikan Karena Ada Larangan Bahwa Buku Itu Tidak Boleh Mengandung Sara Kemudian Kekerasan Pornografi Ini Harus Betul Betul Supaya Ana Terhindar Dari Hal-hal Yang Negatif Saya Kira Demikian Untuk Pengelolaan Buku Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Salam Literasi Ayo Membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima